Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, menduga tidak akan dapat hak kado semanis ini di tengah pesimistis sebagian pihak yang kita saksikan pada hari-hari terakhir ini? Jadi ada tiga putusan soal pilkada yang luar biasa hari ini dari Mahkamah Konstitusi. Pertama, putusan 70 tahun 2024 itu yang diajukan dua mahasiswa, satu dari UIN Jakarta, satu dari Presiden Universiti, soal terkait syarat usia. Meskipun amar putusannya menolak, tetapi pertimbangan hukum crystal clear. Bahwa yang namanya persyaratan calon itu nanti akan berlabuh pada pemenuhan persyaratan saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Jadi kalau pilkada 2024 adalah pada 22 September 2024. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan, kalau KPU tidak ikut apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukum, maka hasil pilkada bisa tidak sah. Jadi jangan macam-macam nih gitu kira-kira ya. Itu yang soal persyaratan usia. Karena tadi betul, crystal clear. Terang-benderang seperti kita melihat matahari. Yang kedua soal ambang batas persyaratan pengajuan pasangan calon. Dimana Mahkamah Konstitusi sangat progresif, sangat luar biasa menerjemahkan persyaratan pengusulan pasangan calon berbasis perolehan suara yang disetarakan persentasenya dengan pengajuan calon persorangan. Dan itu membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif dan lebih berkeadilan. Dan yang ketiga adalah pengujian larangan kampanye di tempat pendidikan. Jadi ada dua mahasiswa saya dari Fakultas Hukum UI yang meminta agar kampanye pilkada boleh di perguruan tinggi dengan syarat ada izin dari perguruan tinggi penanggung jawabnya. Dan yang kedua tanpa atribut. Jadi betul-betul diskursus dan dialektika gagasan. Saya kira itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Maru. Bahwa ini kado bagi demokrasi kita kalau tidak bisa mengobati semua tapi setidaknya ini bisa menjadi harapan baik pasca residu yang kita hadapi pada Pilkada 2024. Jadi saya apresiasi pada Mahkamah Konstitusi putusan ini berlaku langsung untuk Pilkada 2024. Jangan lagi ada upaya untuk mereduksi atau mendistorsi, mendebatkan hal-hal yang tidak perlu. Apalagi mengatakan putusan ini baru berlaku di 2029 begitu ya. Yang harus dilakukan adalah KPU harus mengubah peraturan KPU konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kita tegakkan substansi jangan kemudian ada upaya untuk kemudian menggagalkan putusan ini untuk Pilkada 2024 batasan. Baik.